Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus Senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya Saudara dan Saudari yang terkasih Marilah kita sejenak memeriksa batin kita Serta mempersiapkan diri agar kita layak dan pantas dihadapan Allah yang Maha Kuasa Marilah kita hening sejenak Menyadari atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa yang telah kita lakukan Maka marilah kita mohon ampun kepada Allah Kasianilah kami ya Tuhan, sebab kami orang yang berdosa Tunjukkanlah belas kasihan kepada kami ya Tuhan Dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita Mengampuni dosa kita Dan mengantar kita ke hidup yang kekal Amin Marilah berdoa Allah Bapak Maha Mulia Putramu telah mengajari kami berdoa Dan menyebut namamu sebagai Bapak Semoga kami mampu menjadi anak-anakmu yang patuh dan setia Seturutelah dan Yesus Kristus putra tunggalmu Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami Amin Bacaan dari Injil Matius Dalam kotbah di bukit berkatalah Yesus Apabila kamu berdoa Janganlah kamu bertele-tele Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah Mereka menyangka Bahwa karena banyaknya kata-kata Doanya akan dikabulkan Jadi janganlah kamu seperti mereka Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan Sebelum kamu minta kepadanya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan Saudari yang terkasih Kualitas kita sebagai pribadi Dalam hubungan relasi dengan Allah Dapat dilihat melalui cara kita berdoa Apabila dalam doa kita Kita selalu saja terus menerus memohon dan memohon Maka sesungguhnya kita menempatkan pribadi Allah Tidak lebih dari sekedar pemenuh kebutuhan kita Apabila dalam doa-doa kita Dipenuhi dengan ratapan atau keluhan yang tak berkesudahan Maka sesungguhnya kita menempatkan pribadi Allah Tidak lebih dari sekedar tempat mengadu dan pelarian semata Dalam doa yang demikian Memang tidak ada yang salah Namun lebih dari itu semua Yesus mengajak kita semua untuk menempatkan Allah sebagai Bapak Bapak yang paham dan mengetahui Apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya Ia memberikan apa yang terbaik dan yang dibutuhkan Bukan berdasarkan apa yang diinginkan oleh anak-anaknya Kita yang berdoa hanya fokus pada permohonan Maka kita seperti seorang anak kecil Yang terus merengek menginginkan sesuatu Yang belum tentu hal itu kita butuhkan Untuk itu Yesus mengajarkan kepada kita Doa yang sungguh istimewa Yaitu doa Bapak kami Doa Bapak kami merupakan doa yang paling sempurna Yang telah diajarkan langsung oleh Yesus sendiri Dan karenanya dalam setiap doa kita Kita selalu berusaha Untuk menyempurnakannya dalam doa tersebut Semoga kita senantiasa dapat mensyukuri segala anugerah Tuhan Dalam hidup kita Melalui doa-doa yang setiap saat kita panjatkan Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu Dan sepanjang segala abad Amin Marilah berdoa Allah Bapak Maha Baik Kami bersyukur karena dalam diri Yesus Kristus Putramu Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami Semoga kami bertekun mewartakan Injilnya Sambil mengharapkan kedatangannya kembali Bapak Hari sudah malam Dan kami akan beristirahat Setelah segala pekerjaan yang telah kami lakukan sepanjang hari ini Kami mohon Jagalah dan lindungilah dalam istirahat kami Semoga kami dapat beristirahat dengan tenang Dan esok hari boleh bangun dengan tenaga dan semangat yang baru Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun ngampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu Dan sepanjang segala abad Amin Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya Semoga Allah yang Maha Kuasa Menganugerahkan istirahat Dalam naungan belas kasihannya Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton